Intro Ya siapa kita awali? Aini sore hari ini dengan informasi dari sebuah rumah makan di Bekasi, Jawa Barat yang lulus terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Api membakar rumah makan di Jalan Raya Babelan, Bekasi, Jawa Barat siap tadi. Banyak yang material yang terbuat dari bambu ditambah kencangnya angin membuat api dengan cepat menjalar. Akibatnya hampir seluruh bagian bangunan pudres terbakar. Menurut warga, api pertama kali muncul dari bagian belakang rubah makan. Dua mobil memadam kebakaran diterjunkan untuk memadamkan api. Dalam waktu dua jam, api pun berhasil dipadamkan. Kondisinya kebakaran tuh! Nggak ada. Kondisinya gimana Pak? Kalau kondisinya masih 35 persen lah. 35 persen lagi sih, Pak. Belum padam. Kondisinya padam mana Pak? Kebakaran diduga akibat hubungan pendek arus listrik. Tidak ada korban jiwa namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Bekasi, Jawa Barat, Tidik Judaidi, Ainews melaporkan. Satu unit rumah permanen lundes terbakar saat ditinggal kerja pemilik rumah di Jalan Pergam Asahan, Sumatera Utara siang tadi. Anak pemilik rumah yang berada di rumah saat kebakaran selamat dari maut setelah ditolong warga. Kamar ini kamar, kamar, kamar. Warga kisaran Asahan, Sumatera Utara ini mencoba menyelamatkan seorang anak yang terjebak di rumahnya yang terbakar Sabtu pagi tadi. Menurut Kepala Lingkungan, kebakaran terjadi saat orang tua korban sedang tidak berada di rumah. Berkat kesilapan warga dan petugas memandang kebakaran, api tidak menjalar ke rumah lainnya yang berada di kawasan padat penduduk. Api berhasil dijinakan satu jam kemudian dengan menurunkan tiga unit mobil pemadam kebakaran. Tadi kami yang dibangun itu, saya masuk langsung, orang menit, kebakarannya di atas semua. Bukan dari bawah ya, di atas kebakaran. Kami konsumentar sudah mencari anaknya, sudah banyak asam. Meski tidak ada korban jiwa, namun tidak ada barang yang bisa diselamatkan saat kebakaran, karena kebakaran api begitu cepat membakar isi rumah. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, Ainews melaporkan. Terima kasih telah menonton!